Kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Mas Eza, masih membahas seputar emas. Mas Eza tadi kita sudah mengulas beberapa saham yang terkait dengan emas, Anda juga sudah menyampaikan tanggapan Anda. Saham-saham mana yang menarik, mana yang lebih ke spekulatif saja dulu, mana yang kebaik. Lantas Mas Eza kalau target dari komoditas emas sendiri yang saat ini 2.400 USD per troy ounce akan bagaimana mengingat The Fed akan melakukan pertemuan pekan ini dan itu sudah terlihat dari harga emas yang bergeliat tapi ada kecenderungan bahwa kemungkinan The Fed masih akan menahan suku bunga di pertemuan Juli ini, September baru katanya akan ada pemotongan. Bagaimana tanggapan Anda? Untuk proyeksinya dari kita, memang gold akan mencapai at all time high again di sekitar 2.486. Dan saya pikir ini menunjukkan bahwa ini memang dari balik lagi ke safe haven juga. Kemungkinan ada kepotongan The Fed di ketemuan FOMC di setempat September. Dan ada banyak juga kecenderungan dengan kecenderungan di Amerika juga. Dan saya pikir bahwa kecenderungan itu bikin banyak investor mulai ragu ya, mulai worried. Ada kecenderungan di market. Dan kalau kita melihat kecenderungan kecenderungan, kecenderungan kecenderungan, kecenderungan kecenderungan, kecenderungan kecenderungan kecenderungan. Oke, berapa target dari gold saat ini untuk lebih ke emas dunia ya, Mas Eza? Iya, jadi balik lagi targetnya kita itu di 2.486. 2.486. Oke, masih ada peluang penguatan lebih lanjut begitu ya? Iya. Oke, kita tinggalkan untuk emas pemirsa kita beralih ke rekomendasi sampilihan. Seperti biasa pemirsa, kami sudah merangkum 4 rekomendasi dari Mas Eza Rido Ibnu Tama, Interim Head of Research Henan Putirai Sekuritas berikut ini. Sam-sam yang direkomendasikan pemirsa ada BC, Buy on Break dengan entry level 1740 hingga 1750, target 1910 hingga 1920, stop loss 1650 hingga 1640. Kemudian ada CMRY, Buy on Weakness dengan entry level 4740, target di 5100, stop loss di 4560. Mayora atau EMYOR, Buy on Weakness dengan entry level kisaran 2450, target 2630, stop loss di 2360. Kemudian ada STAA, Buy on Break dengan entry level 745, target 815, stop loss di 705. Dan akan kita ulas satu persatu lebih lengkap begitu ya? Karena entry levelnya ini ada range-nya pemirsa dan juga targetnya ada range-nya sebegitupun dengan stop loss-nya. Kita langsung saja bahas bersama dengan Mas Eza. Dari keempat saham ini Mas Eza, lebih ke trading jangka pendek sekali ya? Karena saya lihat range-nya nggak terlalu lebar. Ya, semuanya itu memang cuma trading buy. Mainly because kita lihat bahwa trading volume di seluruh pasar bursa Indonesia itu kurang aktif saat ini. We're seeing a trend that the trading volume udah mulai turun. Mungkin kemarin memang ada euphoria gara-gara ada beberapa IPO yang lumayan menarik di pekan lalu seperti Golov, seperti Bless. Tapi that euphoria for IPOs udah mulai turun. Dan kita udah liatin ISG juga mulai koreksi setelah euphoria dari IPO udah kelar. Dan kita lihat kita juga main defensive juga dengan BC dan semua consumer staples juga. Soalnya BC kelihatannya meski ada minor trend dan akan rebound lagi. Jadi ini memang dari rekomendasinya kita untuk BC bisa mencapaikan target setelah ada minor rebound. Minor rebound begitu ya. Anda bilang 1.9.10 saat ini kan 1.6.80 entry-nya di posisi 1.7.40. Jadi tunggu break ya? Kita harus tunggu break. Soalnya kita itu liatin this rebound ada potensi untuk lanjut juga. Ada entry di 1.7.40 sampai 1.7.50 pada pembukaan masih di kisaran 1.6.80 pemirsa. Jadi tunggu break dulu di 1.70-an ya Mas Eza. Dengan harapan bisa ke 1.9.10 hingga 1.9.20 stop loss kalau turun di bawah 1.6.50 hingga 1.6.40. Artinya trend kenaikan cenderung akan tertahan terlebih dahulu kalau turun di posisi itu Mas Eza ya. Oke CMRY ini lebih ke buy on weakness. CMRY, soalnya CMRY kemarin sudah membentuk a very short, very tall upper shadow. Jadi kita itu antisipasi ini untuk koreksi setelah mencapai. Dan kemarin juga sempat breakout dari resistance tapi sudah kembali lagi. Jadi it's a failed breakout. Kita itu antisipasi bahwa CMRY akan koreksi dulu terus rebound. Soalnya memang saat ini di dalam sideways trend. Oke lagi di tengah sideways trend di 5.1.50 saat ini. Sementara rekomendasi dari Anda itu entry lah di 47.40 buy on weakness karena Anda melihat candle-nya membentuk tall upper shadow. Ada peluang-peluang terlebih dahulu makanya Anda lebih sarankan buy on weakness saja di CMR ya ya? Iya. Oke. Mas Eza masih ada Mayora kemudian ada STAA pemirsa ya. Dan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang sudah berlangsung karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan usai jeda pariwara berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Kita masih akan berbincang bersama dengan Interim Head of Research Henan Putirai Sekuritas. Ada Mas Eza Rido Ibnu Tama. Melanjutkan mengenai rekomendasi sama pilihan tadi pemirsa ya. Ada Mayora buy on weakness entry level di 24.50 sampai 24.60. Bagaimana rekomendasinya untuk Mayora? Apa yang Anda lihat menarik dari consumer goods ini? Kita lihat Mayora ada beberapa new products that actually focus mainly on people on a budget. Jadi Mayora is targeting that market of lower middle class sama lower classes untuk drive-in their volume juga. Dan untuk secara teknikal Mayora baru koreksi dari resistance-nya di 2630. Mayora baru ini mengalami upturn yang lumayan kuat dan memang sudah berbot di RSI. Jadi Mayora akan mengalami koreksi ke 2460 dalam pekan. Oke meskipun pada pagi hari ini naik 2,33% ke 2640 atau masih di kisaran resistance Anda tetap melihat ada peluang koreksi ya. Jadi belilah ketika itu turun di 2450-an seperti itu ya. Ya trading volume-nya untuk Mayora juga mulai lebih tipis. Jadi setelah all the bulls or buyers sudah koleksiin, sudah beliin Mayora ya, the only ones left are the bears, the sellers juga. Dalam satu bulan terakhir sudah naik hampir 12%. Jadi ada peluang koreksi makanya lebih direkomendasikan buy on weakness. Singkat saja STAA buy on break dengan entry level 745-750, target 815-820. Apa yang menarik dari saham ini? Singkat saja. STAA baru ini memang dalam sideways trend dan kemarin sudah baru saja breakout dari sideways trend ini. Jadi kita merasa STAA akan melanjutkan uptrendnya. Akan melanjutkan uptrendnya sehingga Anda merekomendasikan saham ini dan memang pagi hari ini naik 0,67% 750 begitu ya. Oke tetap tapi rekomendasinya lebih ke buy on break saja terlebih dahulu di 745-750 saat ini 750 tepat sekali langsung buy aja atau tunggu closing sesi 1? Tetap buy saja kita itu merasa optimistis untuk STAA. Oke stop loss kalau misalnya di 705 hingga 700. Baik dan berikut pemirsa update pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini di mana indeks harga saham gabungan saat ini pemirsa di pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat terpantau turun. Tipis 0,04% atau 3 poin di 7.287 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 16.309. Saham-saham yang menjadi top gainers based on value dan losers based on value. Antara lain adalah Agar yang menguat 24%, Heli 17%, MBTO, Nasi, GTRA, Dian, Kepik, Sochi, dan BSBK. Sembilan saham gainers based on value, losers ada SMDR yang turun 4,73%, PSAB 3,7%, kemudian ada BUL, MTMH, GTBO, DMMX, WG, EURO, dan juga ada CMNT. Itu dia pemirsa update singkat pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari selasa ini pemirsa 30 Juli 2024. Terima kasih Mas Esa untuk sharing informasinya sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.